Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Rafiatul Fauziah Dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafs kelas A Ijin bertanya terkait ilmu tasawuf, seh? Saya memohon penjelasan terkait pengertian Dan penyebutan dalil Al-Quran Dan hadis tentang ilmu tasawuf Dan pentingnya belajar ilmu tasawuf Ya, cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, baik Ini pertanyaan yang pertama mengenai definisi tasawuf Ya, termasuk dari Quran dan hadis Ya, kita ambil definisi Banyak sekali definisi ilmu tasawuf Kita ambil dalam kitab Tanwirul Qulubbi Mu'amalati Alamil Guyub Yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Asyafi Rahimahullah Bila memberikan definisi ilmu tasawuf itu Ilmun yu'raku bihi ahwalun nafs Satu disiplin ilmu Dengan ilmu itu kita akan mengetahui kondisi Qulbu Atau kondisi jiwa Mahmudihah wa mu'zbumihah Baik kondisi jiwa itu baik maupun buruk Dan bagaimana cara membersihkan penyakit hati Sekaligus mendandani Qulbu kita Dan bagaimana cara proses Qulbu kita Supaya selalu mendekat dan kembali kepada Allah SWT Ini definisi ilmu tasawuf Jadi ilmu dengan ilmu tersebut Kita akan mengetahui kondisi Qulbu Baik Qulbu kita baik maupun Qulbu yang buruk Bagaimana cara membersihkan Qulbu yang buruk Dan mendandani Qulbu kita dengan sifat yang terpuji Dan bagaimana Qulbu kita melangkah takorub Mendekat dan mengenal kepada Allah SWT Ada pun dalam Quran dan Sunnah Banyak ilmu-ilmu tasawuf yang disebutkan Misalnya dalam Al-Quran Qud'aplahaman tazakka Sungguh bahagia orang yang senantiasa Membersihkan jiwanya Membersihkan kolbunya Seperti tadi diunggapkan Jadi dalam Al-Quran banyak sekali Termasuk Allah SWT menjelaskan Katakanlah sesungguhnya Aku hanya mengharamkan Yang pahsa ada pahsa yang zuhir Ada pahsa yang batin Pahsa yang batin sepakat para ulama Dan para tafsir Pahsa yang batin itulah yang disebut dengan Al-Amrod Al-Qolbiyah Penyakit-penyakit hati Ada hasad, iri, dengki Tetangga beli para bola Dia beli paramek Temannya berprestasi Dia sakit hati Ya itu kata anak sekarang SMS Seneng melihat orang lain susah Atau sebaliknya Susah melihat orang lain seneng Itulah gambaran penyakit hati Namanya hasad Nah jadi Quran mengangkat tentang ilmu tasawuf Termasuk pembersihan kolbu kita Dari penyakit-penyakit hati Nah inilah definisi yang mudah Tentang ilmu tasawuf Gambaran ilmu tasawuf adalah Ilmu yang membidik tentang kolbu Baik kolbu dalam keadaan bersih maupun kotor Bagaimana kolbu yang kotor dibersihkan Bagaimana kolbu itu didandan Dengan sifat-sifat yang terpuji Dan bagaimana kolbu kita Selalu hijrah Melangkah Mendekat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!